Ada kejadian yang bikin hati miris, di mana kelakuan supporter kita sangat-sangat tidak rasional dan tidak masuk akal. Niatnya melakukan penting sekali para supporter yang datang untuk memberikan dukungan kepada tim nasional Indonesia untuk benar-benar memahami Undang-Undang No. 11 tahun 2022. Memberikan motivasi? Boleh. Memberikan semangat? Wajib. Yang kedua, memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk yang dimiliki. Jadi, jangan sampai kemudian ada penonton yang punya tiket tapi tidak bisa masuk, tetapi ada penonton yang tidak punya tiket kok bisa masuk ke dalam. Ini melanggar Undang-Undang No. 11 tahun 2022. Yang ketiga, hak penonton adalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bravo, Cocomeo Channel! Jumpa lagi dengan saya, Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kita akan kembali mengulas soal hiruk-pikuk sepak bola Indonesia. Terakhir, kita jadi tuan rumah PLFF 2022 dengan menjamu Thailand dan bermain imbang satu-satu di Stadion Utama Glora Bung Kano Senayan. Ada kejadian yang bikin hati miris, di mana kelakuan supporter kita sangat-sangat tidak rasional dan tidak masuk akal. Niatnya melakukan saiwar kepada para pemain Thailand, tapi apa yang dilakukan? Melanggar aturan keamanan dan keselamatan pemain dengan menggedor-gedor bus mobil Thailand dan kemudian melakukan pelemparan yang membuat kaca mobil akhirnya pecah. Selain itu, juga ada kelakuan-kelakuan yang tidak dibenarkan oleh sejumlah oknum supporter kita seperti naik di pengeras suara yang sangat membahayakan bukan cuma buat dirinya, tapi juga buat penonton lain yang ada di bawahnya. Ada juga yang datang tidak membawa tiket, tapi kemudian memaksa masuk dengan menaiki pagar pintu masuk Stadion Utama Glora Senayan. Nah, ini adalah problem-problem yang dihadapi oleh sepak bola kita sebagai tuan rumah Piala FF. Kalau kelakuannya masih seperti ini, gimana kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia 2023 untuk kategori U20? Ini pastinya akan menjadi perhatian banyak pihak di dunia. Apakah kita siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023? Apalagi pasca tragedikan juruhan. Karena itu penting saat ini untuk kemudian kita mengedukasi supporter sepak bola kita. Memberikan dukungan buat tim nasional itu hal penting. Tapi jauh lebih penting adalah menjaga ketertiban dan juga menjaga fasilitas umum. Soal supporter, Indonesia sudah punya undang-undang. Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Dimana untuk supporter diberikan penjelasan dalam pasal 54 secara detail. Pasal 54 ayat 4 menyebutkan bahwa penyelenggara kegiatan olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan olahraga. Apa itu hak penonton? Ada di pasal 54 ayat 5. Hak penonton yang pertama, mengekspresikan dukungan semangat dan motivasi di dalam kejuaraan olahraga. Artinya penonton kita punya hak untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada tim nasional Indonesia yang berjuang di Piala AFF. Yang kedua, memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk yang dimiliki. Jadi, jangan sampai kemudian ada penonton yang punya tiket tapi tidak bisa masuk, tetapi ada penonton yang tidak punya tiket kok bisa masuk ke dalam. Ini melanggar undang-undang nomor 11 tahun 2022. Yang ketiga, hak penonton adalah mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Ini penting, supporter sepak bola Indonesia keamanan dan keselamatannya dijamin, tapi juga perlu diingat bahwa supporter juga punya kewajiban, yakni menjaga ketertiban dan keamanan. Karena itu, apabila ada supporter-supporter yang berulah, maka perlu ditindak secara tegas karena itu merupakan pelanggaran undang-undang nomor 11 tahun 2022. Lalu, apalagi hak penonton? Di pasal 55 disebutkan hak penonton atau hak supporter. Pertama, supporter punya hak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, supporter mendapatkan hak untuk pembinaan. Ketiga, supporter punya hak untuk memberikan dukungan langsung atau tidak langsung kepada klub atau tim yang dibelanya. Dan terakhir, penonton atau supporter punya hak untuk memiliki klub yang disukainya lewat pembelian saham. Nah, karena itu terkait dengan tim nasional Indonesia, penting sekali para supporter yang datang untuk memberikan dukungan kepada tim nasional Indonesia untuk benar-benar memahami undang-undang nomor 11 tahun 2022. Memberikan motivasi? Boleh. Memberikan semangat? Wajib. Tapi semua dilakukan dalam koridor hukum yang benar. Jangan sampai kemudian langkah memberikan dukungan kepada tim nasional justru jadi bumerang. Misalnya, melakukan keonaran, merusak fasilitas umum. Ini semua bisa dijerat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 Junto 406 tentang pengerusakan fasilitas umum. Dan pihak kepolisian punya hak untuk menangkap supporter-supporter yang melakukan tindakan-tindakan pengerusakan, melanggar ketertiban dan keamanan. Karena itu penting juga. Jangan sampai kemudian mereka yang melakukan aksi-aksi tidak terpuji dan tidak bermoral dan melanggar hukum, dibiarkan. Karena kalau pelanggaran terhadap ketertiban dan keamanan dibiarkan, maka akan dianggap pembenaran. Karena itu nanti kita akan menjadi tuan rumah kembali di PLFF dan akan bertemu dengan juara grup B yang dimenangkan oleh Vietnam. Akan ada semifinal leg pertama yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Jumat 6 Januari 2022 pukul 16.30. Karena itu penting untuk kemudian kita menjaga dan membangun kesadaran agar supporter kita bersikap dewasa. Jangan sampai kejadian yang dialami Thailand, dialami juga dengan Vietnam. Karena ini bukan cuma mencoreng nama Indonesia, tapi juga akan membuat krisis kepercayaan terhadap Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023. Yuk berikan dukungan kepada tim nasional dengan cara-cara yang sportif. Yuk berikan dukungan dengan kreativitas yang membanggakan. Dan tentunya kita berikan dukungan dengan cara-cara yang bisa membuat masyarakat dunia merasa senang dengan Indonesia. Misalnya setelah pertandingan, bikin gerakan untuk membersihkan sampah-sampah. Setelah pertandingan, kita lepas para pemain dengan semangat tentunya walaupun misalnya kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Karena dengan cara itu, kita nantinya pastinya akan dipercaya oleh dunia internasional untuk menggelar event-event besar. Sekali lagi buat supporter, yuk kita dewasa mendukung tim kebanggaan kita. Jangan rusak fasilitas umum, karena fasilitas umum dibangun bukan cuma untuk supporter tapi untuk hal layak ramai, fasilitas umum dibangun dengan uang negara dan pastinya dibangun untuk kepentingan orang banyak. Karena itu, jaga fasilitas yang sudah ada agar sepak bola kita ke depannya bisa menikmatinya dan pada akhirnya bisa meraih prestasi yang kita harapkan bersama. Adios Cocomeo Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!